Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara-saudara ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan info perkembangan politik di negara kita saya bacakan dari media online muslimtrend.com dengan judul diajak rakor penundaan pemilu 2024 Bawaslu tolak undangan mengkopolhukan Mahfud MD demikian judulnya kawan Bawaslu RI menolak undangan rapat koordinasi penundaan pemilu 2024 yang dilaksanakan komengkopol hukam sedianya rakor ini digelar dibalikpapan pada Senin 21 Maret 2022 besok Hai anggota Bawaslu RI Fris Edward Shiregan mengatakan sikap itu merupakan keputusan rapat pleno bawas Republik Indonesia Hai dia berkata Bawaslu balikpapan dibinta tidak menghadiri undangan tidak hadir baik sebagai narasumber ataupun peserta kata Fris Shiregar pada wartawan Sabtu 19 Maret 2022 Fris tidak bisa mengungkap alasan Bawaslu RI menolak undangan itu dia berkata tidak ikut langsung dalam rapat pleno tersebut anggota Bawaslu Republik Indonesia lainnya seperti Muhammad Afifuddin Ratna Dewi Petalolo dan Rahmat Bagja terkait hasil rapat pleno namun mereka tidak memberi jawaban hingga berita ini diterbitkan sikap Bawaslu itu berbeda dari sikap Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kutua KPU RI Ilham Saputra mempersilahkan Komisioner di daerah untuk hadir Silahkan KPU atau Kabupaten Kota yang diundang hadir segaligus menegaskan komitmen KPU menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 sesuai dengan konstitusi dan perundangan yang berlaku Ucap Ilham melalui pesan singkat Jumat 18 Maret 2022 Sebelumnya Komenko Polhukam mengundang KPU Balikpapan dan Bawaslu Balikpapan untuk mengikuti rapat koordinasi penundaan pemilu Hal itu diketahui dari salinan surat yang beredar di kalangan pemerhati pemilu Sementara itu Mengko Polhukam Mahfud Nd angkat bicara terkait beredarnya surat undangan kepada KPU Bawaslu dan Kes Bampol Kota Balikpapan Surat itu berisi tentang rapat koordinasi atau rakor membahas isu pemilindak penundaan pemilu sorontak 2024 Dan isu calon pejabat kepala daerah Surat tersebut ditanda tangani Deputi 1 Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Komenko Polhukam Jaka Bodi Utama Di surat itu juga tertulis tanggal surat yakni 16 Maret 2022 Surat itu ditembuskan sebagai pelaporan kepada Ses Bengko Polhukam Inspektur Komenko Polhukam dan PPK Deputi 1 Pol Dagri Komenko Polhukam Dalam surat bernomor B-709-DN.00.03-3-2022 yang bersifat segera tersebut tertulis perihal surat Yakni permohonan menjadi narasumber kepada Ketua KPU Kota Balikpapan Ketua Bawaslu Kota Balikpapan dan Kaban Kes Bampol Kota Balikpapan Dalam suratnya Deputi 1 Pol Dagri Komenko Polhukam mengundang ketiga pihak itu Untuk hadir dalam rapat koordinasi atau rakor terkait isu Pemunduran Pemilu Sorontak tahun 2024 Dan isu calon pejabat kepala daerah Undangan itu dilaksanakan pada Senin 21 Maret 2022 Di Hotel Grand Senior Balikpapan, Kalimantan Timur Terkait surat tersebut Mahfud MD memberikan penjelasannya melalui akun Instagram pribadinya Jumat 18 Maret 2022 Banyak teman dan wartawan yang menanyakan ke saya Tentang kegiatan Kedeputian 1 Komenko Polhukam di Balikpapan Pada hari Senin tanggal 21 Maret mendatang Tulis Mahfud MD Mahfud MD menugaskan Materi pembahasan adalah untuk memberikan penjelasan kepada penyelenggara pemilu dan Pemda Bahwa isu penundaan pemilu tak akan berdampak pada proses persiapan penyelenggaraan pemilu sorontak 2024 Jadi itu agenda untuk menjawab Bahwa isu penundaan pemilu itu tak akan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah Untuk menyiapkan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 Jelasnya Jadi demikian sadarok ya Jadi ini semakin Apa ini ya Masalah penundaan pemilu ini Ya semakin ramai Ya kita lihat aja lah hasilnya besok Karena besok kan tanggal 21 Maret 2022 Rekor di Balikpapan Kita sama-sama nanti mengikuti perkembangannya Apakah benar yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mafu MD Bahwa isu penundaan pemilu Tidak akan mempengaruhi rencana pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024 Apakah ucapan itu benar? Semua akan terjawab Ya Dan waktu yang akan menjawab semua itu Kita akan lihat Apakah ucapan Pak Mbak 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 itu benar seperti itu Atau berbeda dengan pelaksanaannya Ya semoga saja Di dalam isu-isu itu Ya tidak ada dari pemerintah Apalagi di Putih 1 Mudah-mudahan ya Tidak ada Nada atau suara untuk mempengaruhi KPU maupun bawah selu untuk Menunda pemilu Ya dengan berbagai cara Mudah-mudahan itu tidak terjadi Karena kalau Pemerintah dalam hal ini Ya Kementerian Polhukam Mengajak Ya Bawaslu atau KPU Untuk Menunda pemilu Berarti sudah sempurna gerakan ini Berarti ada pembagian tugas Ya Pak Luhut Mempengaruhi Partai Politik Pak Mbak Mb Band mempengaruhi Ya Penyelenggara Itu kalau terjadi Maka harapan kita Mudah-mudahan tidak terjadi Ya karena kalau Pemindu ditunda Ya besar Potensi terjadinya Kios di negeri ini Dan kalian-kalian Oknum-oknum pejabat yang haus kekuasaan Tentunya masuk dalam catatan sejarah Kalian-kalian Yang ingin menunda pemilu Kalian akan diingat oleh sejarah bangsa ini Bahwa kalianlah termasuk orang-orang Yang ingin merusak konstitusi negara kita ini menjadi rusak Karena kalian haus kekuasaan Dan semoga Secara terbuka ke depannya Presiden Jokowi mau nolak Untuk memastikan kepada rakyat Bahwa Presiden Jokowi mau nolak pemilu ditunda Itu kalau terjadi Bagikan videonya kawan Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati